Terima kasih telah menonton! Udah dia ngumpet, kita kucing-kucingan sama omak. Aduh! Lagi, kamera, Min! Ini gimana, nih? Keluar dong, sayang. Sadayana pun tenang siang-siang mah udah Harry ebu sendiri. Ada yang bikin mah penasaran, oi. Yeay! Akhirnya dia kena juga. Lihat, sampai tumpul dia rambutnya. Kerik dan pisau. Nah, Eta yang bikin mah penasaran dari tadi Eta, si Tamikil. Sukanya ngumpet di batu karang. Mana warnanya juga mirip deh, jadi matatnya kudu melotot alias jeli nyarinya. Yuk, Sadayana cari lagi. Tuh, lihat ombaknya. Wow, ombaknya. Lihatlah, harus waspada ya. Takutnya ada ombak sedikit. Maka, lihat. Tahu nggak perjuangan emak cari si Tamikil iya, teh? Tuh, gampang. Nggak cuma ngadepin derasnya ombak pantai. Emak juga kudo jalan jauh. Pisang ke Pulau Karang tempat tinggal si Tamikil, teh. Jadi, lokasi berburu kita hari ini, di belakang batu itu. Lihat, tuh. Oh, tidak. Di belakang batu itu, tuh. Eh, lagi capek-capeknya jalan. Emak malah nemu ini. Ih, udah kekencing mati. Wah, kasihan banget, nih. Lihat, kakinya terjerat jari. Oh, tidak. Wah, ini udah mati, nih. Ini dia tempatnya. Kita sudah sampai. Biasanya diametri di karang-karang. Kita lihat saja, yuk. Ada apa enggak? Udah, udah, agak, ya. Tuh, ada ombak. Kita harus cepat-cepat. Mencari Tamikil emang kudu kucing-kucingan sama ombak alias buru-buru. Soalnya, kalau laut lagi surut dan ombak enggak besar, nyarinya bisa lebih gampang. Lihat, besar-besar banget. Aku takut. Oh, tidak. Lihat, mereka tuh diamnya di sini, nih. Wah, itu ada, lihat. Nah, kayak gini, nih. Ini dia yang kita cari, lihat. Agak berduri, lihat. Dia netrile di mati. Sadaiana, badannya Tamikil kan berduri. Ngambilnya juga kudu ada triknya, Atu. Kita harus pelan-pelan, nih. Untung membawa alat tempur. Biar mengambilnya lebih gampang, saya menggunakan pisau, nih. Soalnya kalau enggak pakai alat, itu menempelnya sangat keras kalau enggak menggunakan alat. Lihat, nih. Ini enak banget kalau udah diolah. Wah, di sini banyak banget. Tapi agak kecil-kecil, nih, kayaknya. Oh, enggak, enggak. Besar. Ternyata ke alangan sama... Aduh, yang ini malah. Dia ngumpet separo. Aduh. Duh. Tuh, lihat. Kita nemu lagi dua. Ini mah di atas, nih. Kalian, di atas gimana, ya. Ini, gampang. Lihat. Ternyata kalau pakai pisau, itu gampang. Enggak coket, ya. Aduh, yang ini. Aduh, yang ini enggak susah, nih. Mulanya, nih. Eh, dia bersembunyi. Lihat, durinya, lihat. Ajun banget. Lihat. Kameranya bantuin. Karena aku kesusahan. Eits, duri di badan tamikil bukan sembarang duri, ya, Seliana. Duri ini bisa melindungi badannya dari serangan musuh atau pemangsa. Ibaratnya, mah, ya. Kalau ada yang mau nyerang, siap, sitamikil udah punya senjata. Yuk, kita cari lagi. Wah, ini dia, nih. Tetep. Kita harus tetep berhati-hati, ya. Karena obaknya sedang tidak bersahabat, nih. Obaknya gede-gede banget. Gara-gara si tamikil mau melindungi dirinya, jadi aja tangan matnya kena durinya. Berani-beraninya ya, si tamikil, kamu lawan emak-emak ras terkuat di bumi? Hahaha. Tuh, jalurinya sakit. Oh, no. Tuh, lihat tuh. Di dalam ada. Sakit banget, tuh. Hitam-hitam di dalam. Eh, eh, eh. Apa-apalah, bukan tua. Ma-ma-ma, maestro. Sadeana, teka rasa udah penuh aja, nih, ember emak. Yuk, kita olah tamikil, nak. Jadi makanan nuraw spisan. Penasaran, kan? Mau masak tamikil, pastinya kudu dipegang. Hati-hati, ya. Jangan sampai kena durinya. Lihat, ini enak banget, ini. Ini dagingnya yang akan kita olah. Ini enak banget. Biar bumbunya sederhana dan masaknya gampang, dijamin masakan emaknya bakal raus pisan. Ada tomat, bawang merah, cabai rawit, laos, daun bawang, sama gula merah. Iri semua bumbunya, ya. Lalu rebus tamikil supaya lembek durinya. Baru dibersihkan duri-durinya. Ini duri tajam banget. Tapi tau udah direbus, agak lunak. Gak terlalu, apa itu namanya? Jadi gak terlalu tajam, gampang. Tetap-tetap, tetap-tetap hati-hati. Daging yang sudah dibersihkan, lalu dipotong-potong. Teksturnya seperti kulit sapi, ya. Kada lihat gitu? Lanjut, temis bumbu yang sudah diiris tadi. Abis itu masukin tamikil, nak. Tambahin santan, ya. Biar rasanya makin gurih. Biar gak gosong, masukkan air dan bumbu penyedap. Gampil pisankan, Sadayana, masaknya. Saatnya makan. Pak, etak kameramen juga udah gak sabar, cuna. Tadi kan sama ema ditambahkan santannya. Jadi teh kelihatannya kental pisan. Makin gak sabar, yuk. Nyobainnya. Uh, pokoknya pasti ini. Mantep banget, mantep. Surantep, tep, tep, tep. Nah, saya mau makan dulu ya. Pasti kalian pada ngiler deh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini rasanya mirip kayak kikil. Atau kulit sapi. Ini enak banget. Cuma bedanya kalau ini ada renyah-renyah gimana gitu. Tapi enak banget. Udah mah enak lo, bapisan dehiki jina, tinggi protein dan asam lemak omega 3. Mantap, surantep kan? Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.